Saudara-saudari, pada hari bulu ini, sepatutnya kita merayakan hari bulu biasa yang ketiga. Tetapi oleh kerana pada tahun ini, mulai bulan Jun tahun 2008 dan lalu, sampai bulan Jun tahun 2009 ini, kita merayakan tahun Sartor Paulus yang telah diistiharkan oleh Sri Paus Benedicta 16 tahun lalu dan sepanjang tahun ini, kita menyambut perayaan tahun Sartor Paulus. Saudara-saudari, berkata-kata yang mulai, terima kasih telah menyalahkan setiap kitab, setiap Toskuman, supaya pada hari minggu ini, kita rayakan tepat dengan 25 hari bulan Pesta Pertobatan Sartor Paulus, kita sambut perayaan atau pesta ini bagi kita. Maksudnya, saudara-saudari, supaya kita umat istimewa, pengikut-pengikut Yesus, belajar dari Sartor Paulus, sikap dan sifat-sifat yang ada padanya. Apa yang dapat kita belajar dari Sartor Paulus, saudara-saudari? Kalau kita ragin membaca surat-surat Sartor Paulus, tentu sekali di sana kita dapat mengetahkan sikapnya, imannya, sifat imannya yang menghitung Tuhan. Tetapi baik kita lihat dulu, saudara-saudari, seperti mana kita dengar dalam bacaan berkata tadi, Sartor Paulus itu bukanlah seorang pengikut Yesus pada mulanya, dia adalah seorang yang menentang keras-kerasan Yesus dan pengikutnya. bukan kerana Paulus seorang orang yang jahat, tetapi boleh ditatangkan bahwa Paulus sebelum dia mengenal pribadi Yesus adalah seorang fanatik, fanatik kepada agamanya, yang itu agama Yahudi. Dia diajak, dia belajar, dan dia memperjuangkan sungguh-sungguh ajaran agamanya itu. Itulah sebabnya, saudara-saudari, apabila Yesus datang dan memulakan penajaran yang menentang ajaran agama Yahudi, maka Paulus habis-habisan menentang sehinggalah dia pergi ke sana sini, menangkap, memperkas, dan membunuh pengikut-pengikut Yesus. Tetapi pada suatu ketika dalam perjalanannya, berusaha untuk menangkap dan membunuh pengikut-pengikut Yesus itu, dia telah bertemu dengan Yesus yang panggil, artinya Yesus yang hidup, dan dalam kesembungannya itu, dia jatuh. Dia jatuh dan mulai dia tidak dapat melihat, dan dia perlu dituntun, dan ada seorang yang bernama Ananias, yang telah menyembuhkan dia, dan pada waktu itulah dia menyadari bahwa dia salah. Bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah hidup, dan dia mengalami itu dan dari saat itu, dia berjuang memihak kepada Yesus, membawa Yesus dikenali, dikasih, dan dilayari di perangkat tempat di mana dia dapat merunjungi. Dan sedangkan perlukan bagi kita juga, supaya kita terus belajar, mengenal Yesus secara pribadi, hal ini penting, dan khusus bagi para petiwani, dan bagi kita semua juga, karena kalau kita tidak menengar Yesus dengan betul, maka kita boleh jadi, dan masuk dalam golongan fanatik. Seperti fanatik-fanatik yang kita lihat, yang tidak dengar pada hari ini, termasuk juga fanatik-fanatik Kristian, tetapi juga banyak fanatik-fanatik di agar yang lain, misalnya berani buruk diri demi nama Tuhan, itu adalah kerana bahwa pahaman-pahaman yang tidak betul. ikat bom di badan, dan mengetukkan bom itu, itu bunuh beberapa ratus orang demi nama Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajar seperti itu. Tuhan Allah adalah Allah yang maharapin, maharapin, maharapinasi. Tetapi kerana orang-orang yang tidak mengenal Allah tidak betul, maka itulah mereka berbuat berkara-berkara seperti itu demi nama Tuhan. Demikian juga saudara-saudari, terdapatnya kita dalam kita Malaysia, orang-orang yang mempunyai pahaman fanatik dan sempit, segitakan istilah Allah itu tidak dapat digunakan oleh orang lain, hanya segitir sengaja yang berhak menggunakan. Ini adalah pahaman sempit, pahaman salah. Kerana Allah tidak pernah meminah satu-satu kelompok. Kalau Allah meminah hanya satu-satu kelompok atau mana-mana bahasa, atau mana-mana agama, kenapa dia cinta kita di dunia ini? Jadi, kerana itu saudara-saudara kita sebagai keliput-keliput Kristus mesti pelajar menenang siapakah Yesus itu sebenarnya? Siapakah Allah itu sebenarnya? Supaya kita jangan jadu dalam pahaman-pahaman yang salah dan membuat kita orang-orang sempit, pemimpinan, menjadikan kita kelompok-kelompok fanatik inilah pahayanya saudara-saudari jika kita tidak cukup pahaman yang betul mengenai Allah. Boleh jadi, kita juga akan menggunakan demi nama Allah, demi nama Yesus. Saya beruntung apa? Boleh jadi. Jadi, saudara-saudari, bagi kita semua Bungu Kristus kepada saudara-saudari. Teruskan belajar mengenali Yesus secara pribadi. Karena Yesus yang kita ingin kenalkan adalah Yesus yang hidup Tuhan yang mau menyelamatkan semua bangsa Bukan hanya orang-orang kristian Dan bukan menangkannya agama saja Tuhan Allah adalah lebih besar Daripada pemahaman dan pemikiran manusia yang sedih Marilah juga kita saudara-saudara yang terus Memperjalankan, mengenalan kita Terhadap Allah Itu sebab budaya harus kita cipta dalam diri kita Sepertimana kita sudah tetapkan Bagi kita ekranistik Kehadiran berbadi Yesus Harus menjadi teras pendorong Ibti budaya kita Yang senyapiasa mau menyelamatkan Tuhan Mau mengurangkan Tuhan Budaya kita mau meneruskan Memperdalam, mempertimbangkan Memperdalam kita dengan betul Karena Yesus Tuhan kita dan kehadapnya Dan juga budaya bagi kita untuk Terus berbuka dan bertanggung jawab Kepada sesama manusia Tidak kira apa agama dia Apa perturunan dia Tapi asalkan dia manusia Dia dicipta oleh Allah Dia hadir di dunia ini Dia berkata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!